Halo Sobat Trenders, ketemu lagi dengan Master Trending Channel yang akan menemani kamu setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dari selebritis Indonesia tentunya Tapi sebelum itu jangan lupa like and share video ini dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya 8 Artis Kepincut Pesona Cruz Station TV Kisela Anastasia Dijodohkan Dikutip dari intipseleb.com Hubungan Kisela Anastasia dan Mikhail Yuki Nobu kini tengah disorot setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi pada Senin 28 Desember 2020 Kabarnya Kisela mulai mengenal cowok yang akrabisapa Nobu itu setiap terlibat dalam program Opera Panjava Nobu kala itu menjadi kru stasiun televisi sementara Kisela menjadi sinden dalam program tersebut Tak hanya Gisela, daratan selebriti ini juga pernah kepincut dengan pesona karyawan televisi loh Ada yang sampe menikah juga, bahkan ada yang sudah bercerai Siapa aja sih artis yang kepincut itu? Yuk kita lihat videonya Selfie Kitty Selfie Kitty menikah dengan Rangga Ilham Suseno pada 2018 Awal pertemuan mereka berawal ketika Selfie sering bertemu saat syuting dengan Rangga yang bekerja sebagai talent koordinator di Antevek Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Abizar Kavin Suseno Koncinta Karolin Koncinta Karolin Menikah dengan Krishna Murti Rajasa pada 2018 lalu Koncinta terlibat sinlog dengan sang suami yang kala itu menjadi kru di program Katakan Futus Trans TV Di mana Koncinta menjadi host dalam acara tersebut Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap Usai artis 25 tahun itu melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Kafkadia, Krishna Murti Rajasa Furi Setia Furi Setia atau Akrabisama Maspur menikah dengan Duinda Ratna pada Desember 2018 Duinda sendiri merupakan seorang presenter berita MNC TV Lawan main putri aneh di sinetron tukang ojek pengkolan ini Diketahui seorang duda yang memiliki satu orang anak Pernikahannya dengan Duinda pun menjadi sorotan publik Pasalnya, keduanya memiliki perbedaan usia 12 tahun Rizal Armada Rizal Armada menikah dengan Monica Imas pada 29 Juni 2018 Monica diketahui bekerja sebagai sales group head GTV Pemilik bernama asli Tansi Rizal Adi Pradana itu Telah menjalinkasi dengan Monica selama 3 tahun sebelum akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri Signorita Signorita, Experenza, dinikahi kameramen TransTV bernama Robby pada 17 Desember 2016 Pertemuan keduanya berawal ketika mereka cinta lokasi dalam acara game Mixon X Pernikahan ini sendiri merupakan kali kedua untuk Signorita Sebelumnya, komedian satu ini pernah menikah dan memiliki seorang anak bernama Acha Gista Putri Gista Putri mantap di persunting Wisnu Tama pada 19 September 2015 Keduanya terpaut usia 11 tahun Diketahui sebelumnya, Gista bermain dalam sitkom keluarga masa kini dan The Ace yang tayang di NetTV Hal itu pun membuat Gista kerap bertemu dengan Wisnu Tama yang kala itu menjadi sebagai CEO NetTV Rina Nose Rina Nose menikah dengan Ridwan Anwar yang merupakan eksekutif produser di TransTV Mereka melangsungkan pernikahan pada 2012 Namun setahun kemudian, Rina dan Ridwan memilih untuk bercerai, tepatnya pada 2013 Kini, artis asal Bandung itu telah kembali menikah dengan seorang pria buli bernama Juski Faraza Artsen Gisela Anastasia Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi Seiring dengan kabar tersebut, hubungan mereka di masa lalu pun terkuat Kabarnya, Michael Yukinobu di Freitas adalah seorang karyawan trans 7 Dugaan itu semakin menguat usai percakapan rekan-rekan Nobu di Twitter viral Salah satunya akun ad kata siapa yang membongkar bahwa Nobu dan Gisela dijodoh-jodohkan saat terlibat di program Ofra Vanjava Cuitan itu ditulis pada 26 Agustus 2011 Artinya, Gisela dengan Nobu telah mengenal satu sama lain hingga saat ini kurang lebih 9 tahun lamanya Meskipun kabar ini belum dikonfirmasi Nah, itu tadi diadatan artis dari mulai Gisela Anastasia hingga Rina Nose Yang pernah kepincet dengan persona karyawan stasiun televisi guys Hal itu membuktikan bahwa cinta tak kenal tepat dan waktu ya Terima kasih telah menonton!